Yang pemirsa pengurus besar persatuan olahraga biliar seluruh Indonesia atau PB Popsi mendukung penuh atlet Indonesia untuk berkancah di kejuaraan biliar internasional New Zealand. Tonamen biliar bergensi ini akan diikuti tiga atlet biliar terbaik nasional dan diharapkan dapat membawa nama Indonesia di kancah internasional. Tiga atlet biliar terbaik Indonesia akan unjuk gigi di ajang kejuaraan biliar dunia yang berlangsung di New Zealand pada tanggal 2 hingga 8 September 2024. Ketiganya akan bersaing di kelasnya masing-masing, yakni Sylvia Nalu bertarung di ajang Women's World Nine Ball Championship, Rigel Aditya yang berlaga di World Junior 17 Ten Ball Championship, serta Derin Asaku Sitorus yang bersaing di World Junior 19 Ten Ball Championship. Ini pertama kali. Ada rasa gimana? Degdekan gak? Ya, degdekan pressure. Aku ingin banggain Indonesia dengan membawa medali emas dan juara satu di New Zealand. Persiapan Derin yang udah pasti sih menjaga pulang makan, tidur cukup, dan juga pastinya berdoa sama keluarga. Harapannya sih Derin sebenarnya minta ini aja doa dan dukung dari seluruh Indonesia agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Para atlet biliar yang mengikuti turnamen bergensi ini mendapat dukungan penuh dari PB Popsi dan diharapkan bisa kembali menorehkan prestasi menjadi juara dunia. Di tahun 2023, untuk di U17, U17 kita memenangkan atau mendapatkan prestasi yaitu juara dunia di Under 17 yang diraih oleh Derin Asaku Sitorus. Maka di tahun 2024 ini, Derin Asaku naik kelas menjadi U19. Para atlet nasional ini juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat di seluruh Indonesia agar menjadi motivasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik serta bisa mengibarkan bendera merah putih dalam ajang kejuaraan internasional. Dari Tanggerang, Banten, Kevin Pakan, Seto Pratomo, I News melaporkan.